Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kondisi Megumi yang akhirnya bertemu kembali dengan Yuji Di sana, mereka juga akhirnya bertemu dengan The Angel Sosok kunci yang bisa melepaskan Gojo dari Seigel Prison Realm Akan tetapi, Angel memiliki syarat di mana Yuji dan Megumi harus membunuh Sukuna yang dianggapnya sebagai malaikat jatuh Kini, kondisi berjalan lebih rumit ketika tiba-tiba di koloni Tokyo masuk ratusan pasukan khusus Amerika yang ikut serta menjadi player cooling game Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya Geto saat ini berdiskusi dengan pimpinan Amerika terkait rencananya untuk melumpuhkan penyihiri Jujutsu Di sana, orang bernama Cyrus mengatakan perbedaan penyihir dengan manusia terletak pada otaknya Sementara mister itu belum bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern Oleh karena itu, mereka butuh lebih banyak sampel untuk penelitian Mendengar hal itu, Presiden Amerika geram karena tidak hanya menculik Cyrus berniat menggunakan manusia sebagai bahan percobaan Akan tetapi, Cyrus membela diri bahwa Amerika tidak boleh kalah dengan negara lain yang bisa mempertahankan kekuasaan sembari mengelola sumber energi mereka Lebih lanjut lagi, Cyrus mengatakan bahwa ada banyak sekali negara yang mungkin tertarik Jika mereka sudah bergerak, maka akan ada lebih banyak negara yang tidak ingin ketinggalan Jadi, tidak masalah apakah mereka penyihir Jujutsu Karena seluruh dunia akan mulai memburu orang Jepang Cyrus menyampaikan bahwa yang dilakukannya bukanlah penculikan, melainkan perlindungan Jika mereka bisa memonopoli informasi ini, mereka bisa lebih cepat bergerak dari negara lain Kenjaku yang mendengar argumen Cyrus hanya senyum-senyum sendiri Sementara Presiden Amerika mulai bimbang Jika orang yang bernama Geto di depannya bernegosiasi dengan negara lain Maka mereka bisa saja jadi target Presiden setidaknya harus melindungi warga negaranya Kemudian, Presiden memanggil Legend Gary selaku Komandan Josh dan bertanya kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk rencana ini Legend Gary lalu bertanya apakah itu artinya operasi penculikan ini hendak diserahkan kepada pasukan khususnya Presiden enggan menjawabnya Namun, Komandan Josh mengerti maksud Presidennya Akan tetapi, dia merasa masih terancam dengan kehadiran Gojo Satoru Oleh karena itu, Kenjaku menyampaikan bahwa di bulan November nanti dia akan menyegelnya sehingga Gojo tidak bisa melakukan apa-apa Mendengar hal itu, Legend Gary mengatakan jika prajurit yang dibutuhkan satu kompis saja sudah cukup Mendengar hal itu, Cyrus mengatakan jika penyihir Jujutsu mungkin memang spesial Tapi mereka cuma amatir Sehingga mereka bukan tandingan militer Amerika Legend Gary bahkan sesumber bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan militernya Geto setuju bahwa faktor penentu kemenangan adalah kekuatan Akan tetapi, Kenjaku menyampaikan bahwa setidaknya pasukan militer butuh 800 orang batalion lengkap untuk melumpuhkan penyihir Jujutsu Mendengar hal itu, Legend Gary malah meremehkan dan mengatakan jika warga negara Jepang memang pengecut Sontak, Uraume menantang komandan Jujutsu tersebut untuk mencoba menyerangnya Kenjaku juga menyetujui rencana Uraume Karena mereka tidak mungkin hanya menempatkan pasukan kusuf sebanyak 15 orang di luar ruangan saat ada orang asing yang bernegosiasi dengan presiden secara langsung Kini tentara Amerika mulai menunjukkan kekuatannya pada Kenjaku Komandan mereka mengatakan jika tentara tersebut adalah pasukan rahasia terbaik di dunia Semua anggotanya memiliki 8 tahun bahkan lebih pengalaman militer dan pelatihan khusus operasi Bersama dengan pasukan rahasia lain, ada puluhan pasukan elit yang siap menghentikan Kenjaku Mereka berniat memojokkannya di sayap barat Sementara itu, Kenjaku dan Uraume masih duduk dengan santai sembari menguap dan mengatakan jika ini sudah waktunya dimulai Uraume menawarkan bantuannya Akan tetapi, Kenjaku menolaknya karena kalau ingin menunjukkan seperti apa penyihiri jujutsu itu Maka teknik milik Gito adalah contoh yang tepat Legend Gary kemudian menjelaskan bahwa warga sipil sudah dievakuasi sehingga izin tembakan sudah didapatkan Ia berkata dengan sombong bahwa pasukannya akan mengakhirinya sebelum presiden melihat wajah mereka Bahkan, ia menghina warga Jepang untuk tetap membuat mobil dan anime saja Presiden meminta apakah hal ini memang perlu dilakukan? Bukankah lebih baik bisa dilakukan dengan lebih manusiawi? Namun, Komandan Josh mengatakan jika ini memang harus dilakukan Karena yang dicari bukanlah kemenangan Akan tetapi, kemenangan mutlak Ia menyambungkan diri bahwa ini adalah kekuatan Amerika Sesaat setelah Komandan Josh menyampaikan hal tersebut Tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada pasukannya Legend Gary dan Presiden lalu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di luar sana Ia pun memerintahkan pasukan elitnya untuk bergerak Kemudian, kita ditunjukkan situasi di luar gedung Dimana semua pasukan khusus tiba-tiba terbang seperti di luar angkasa yang tidak punya gravitasi Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan tidak masuk akal seperti itu Ternyata, itu semua adalah ulah dari makhluk raksasa Yang tiba-tiba muncul di atas gedung kepresidenan Dialah dalang yang membuat para pasukan elit tadi tidak bisa berbuat apapun Bahkan, kekuatan Amerika yang digembar-gemborkan tadi Hanya terlihat seperti semut kecil bagi makhluk besar tersebut Kini, Legend Gary seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Satu persatu tanda pengenal pasukannya berjatuhan di sana Para pimpinan negara yang hadir di sana mulai percaya dengan kekuatan para penyihir Jujutsu Bahwa kekuatan militer tidak berpengaruh signifikan di hadapan energi kutukan Kenjaku berkata bahwa ia ingin mengakhiri rapat karena kini saatnya ia memburu penyihir Jujutsu Sementara di sisi lain, Takaba, Yuji, Megumi, dan The Angel mulai bersiap setelah melihat ratusan pasukan khusus diturunkan di koloni Tokyo Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Kini fokus kita berpindah kepada Yuki dan Chouso yang bertugas menjaga Tenggen Di sana, Yuki bertanya apakah tidak ada lagi wadah bintang plasma selain Riko Amanai yang meninggal 12 tahun lalu Lalu Yuki menyimpulkan bahwa memang sebenarnya ada wadah bintang plasma lainnya Akan tetapi, potensinya tidak sebaik Riko Amanai Mendengar hal itu, Yuki bertanya kenapa mengambil resiko dengan menolak penyatuan Lalu Tenggen menjelaskan bahwa penyatuan hanya akan mereset tubuh abadinya dan menghentikan evolusi yang merupakan salah satu fase hidupnya Lagi pula, ada kemungkinan Tenggen akan menjadi malapetaka bagi umat manusia jika ia sampai berevolusi Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mempertahankan rasionalitasnya dengan teknik berir Akan tetapi, Tenggen mengatakan bukan berarti penghalang itu bisa bertahan selamanya Seperti rasa makanan yang terus berubah, hal itu tidak terhindarkan Mendengar penjelasan Tenggen membuat Yuki merasa haus sehingga ia menuangkan kopi pahit ke gelas dan menyerumputnya Kau bercanda kan? Membuat anak-anak menanggung beban karma kau sebut itu rasional? Dan ketika gagal kau bilang yang tidak bersatu pun tidak masalah Yuki menyampaikan kegundahan hatinya tepat di depan Tenggen Kalau ini yang kau sebut rasionalitas, maka aku adalah dewa Jadi sembahlah aku dasar kakek tua bau tanah Mendengar hal itu, Tenggen mengkoreksi perkataan Yuki bahwa secara teknis dia adalah seorang nenek-nenek Di sana, Tenggen juga bertanya Apakah Yuki mendengar suara mereka yang ada di dalamnya? Tenggen tidak mungkin bisa mendengarnya Karena setelah penyatuan, mereka menjadi satu dengannya Oleh karena itu, Tenggen bertanya pada Yuki apa yang mereka katakan Yuki lalu berteriak bahwa kenapa ia harus memberitahukan hal itu kepada Tenggen Kalau ku beritahu apa yang terjadi pada wadah bintang plasma yang telah bersatu denganmu Entah itu baik atau buruk Kau hanya akan menggunakan usia tuamu untuk membenarkan kejadian yang telah lalu Kemudian, pura-pura sudah mendapatkan suatu pencerahan Setelah itu, Yuki menegaskan bahwa ia tidak akan mau memberitahu Tenggen begitu saja Karena ia merasa, hal tersebut adalah tanggung jawabnya sebagai mantan seorang wadah bintang plasma Sebenarnya, Yuki ingin mengobrol dengan Tenggen lebih lama Akan tetapi, sepertinya penghelang yang diciptakan Tenggen sudah mulai runtuh oleh kekuatan yang datang dari luar Dan benar saja Sedetik kemudian, muncul Kenjaku yang menghencurkan berir di makam bintang plasma Di sana, Kenjaku berkata bahwa kegunaan seseorang di depannya sudah habis Dan sekarang, ia tidak tertarik lagi padanya Kenjaku mengatakan hal tersebut ditujukan kepada Chouso Yang sudah berdiri menantang Kenjaku bertarung satu lawan satu Karena tugasnya memang melindungi Master Tenggen bersama dengan Yuki Tsukumo Di sana, Chouso berkata bahwa ia sendiri tidak yakin ini bisa disebut ketertarikan atau tidak Tapi yang jelas, saat ini Chouso mempunyai keinginan kuat untuk menghabisi Kenjaku Sementara Kenjaku tidak merespon ucapan Chouso barusan Ia malah bertanya di mana keberadaan Tenggen Chouso lalu menjawab bahwa Tenggen tidak mau menemuinya karena dia memang tidak disukai Mendengar hal itu, Kenjaku paham bahwa Chouso saat ini berperan sebagai umpan Setelah itu, ia malah menyemangati mantan sekutunya tersebut Di sana, Kenjaku mengatakan bahwa Kulinggem telah mencapai tujuannya Persiapan untuk penyatuan seluruh non-penyihir di Jepang sudah selesai Mendengar hal itu, pikiran Chouso menjadi terbagi Ia bertanya-tanya apa maksud Kenjaku bahwa tujuannya telah selesai Lalu, bagaimana dengan nasib Yuji dan yang lainnya Kemudian, Kenjaku berkata mau bagaimanapun kondisi di luar sana Jika ia bisa menangkap Tenggen di sini, maka para penyihir Jujutsu akan kalah Bahkan seluruh dunia akan tamat Kemudian, Kenjaku memberikan penjelasan salah satu kesimpulan dari kejadian ini Di Sibuya, Yuki sudah menjelaskan bahwa bersatu dengan Tenggen disebut optimalisasi energi kutukan Tapi, itu hanyalah satu langkah menuju penyatuan Berbeda dengan Yuki, Kenjaku tidak menginginkan dunia tanpa penyihir atau kutukan Sejak awal, Kenjaku bekerja berdampingan dengan para penyihir Bahkan, saat menyadari potensi dari roh terkutuk Bisa saja, terbentuk energi kutukan yang tercipta dari meningkatkan level roh kutukan Jadi, harapan besarnya terletak pada campuran antara roh terkutuk dan manusia seperti Choso Mendengar hal itu, Choso mulai tersinggung bahkan mengancam Kenjaku Untuk tidak mengungkit masalah adiknya yang notabene adalah campuran antara manusia dan kutukan Kemudian, lebih lanjut lagi Kenjaku menjelaskan bahwa setelah berevolusi, Tenggen akan lebih mendekati roh terkutuk daripada manusia Jadi, kalau non-penyihir di Jepang bersatu dengan Tenggen Kenjaku merasa Tenggen akan menjadi roh terkutuk yang memiliki energi kutukan dari 100 juta orang Mungkin, akan jadi seperti Ujumaki dan bisa menciptakan hal lain juga Kenjaku sendiri tidak tahu akan seperti apa wujud Tenggen nanti ketika rencananya berjalan lancar Yang jelas, saat ini Kenjaku bersikap layaknya anak kecil yang sedang memegang crayon di depan kertas kosong Setelah menjelaskan semua itu, Kenjaku berjalan membelakangi Choso yang terdiam mematung Kemudian, Choso bertanya apa yang sebenarnya Kenjaku inginkan Mendengar pertanyaan itu, Kenjaku menunjukkan ekspresi kekecewaannya karena ternyata Choso tidak memahami penjelasannya barusan Namun, Choso bertanya apa yang Kenjaku dapat dari semua ini Kenapa, ia sampai rela melakukan semua hal sampai sejauh ini Lalu dengan senyuman khasnya, Kenjaku menjawab bahwa ia terpesona Kenjaku merasa ujungnya pasti mengagumkan Tapi, ia sendiri belum mengetahui hal itu secara pasti Terlebih lagi, jika energi kutukan 100 juta orang yang terkumpul wujudnya adalah badut konyol Kenjaku bertanya apa yang akan dilakukan Choso Karena jika itu adalah dirinya, ia akan tertawa terbahak-bahak Sementara itu, tanpa menunggu waktu lama lagi, Choso langsung tancap gas mengeluarkan piercing blood ke arah Kenjaku Ini pertarungan Choso melawan Kenjaku akan segera dimulai Namun sialnya, chapter pun berakhir Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di episode selanjutnya